Intro Polrestasik Malaya menutup kejuaraan bulu tangkis bertajuk champion pahlawan yang diselenggarakan kelompok kerja pokja jurnalis Polrestasik Malaya pada Jumat 25 November 2022 penutupan kejuaraan bulu tangkis tersebut dihadiri langsung Ketua PBSI Kabupaten Tasik Malaya Nana Rukmana dalam sambutannya ia mengapresiasi kegiatan kejuaraan bulu tangkis ini dan berharap akan ada kejuaraan yang lebih besar lagi yang dilaksanakan oleh Polrestasik Malaya Saya mengapresiasi kepada Panitia Penyelenggara dan Polrestas Kabupaten Tasik Malaya terutangan Alhamdulillah secara pribadi saya paling hobi bulu tangkis dan terus terang saja kita harus bapak dengan cabur bulu tangkis ini karena cabur bulu tangkis di Indonesia itu masih diandalkan di level dunia Pak itu buktinya adalah di dalam Olimpian itu selalu bulu tangkis mendapatkan medali mas maka dari itu terima kasih kepada penyelenggara dan Polrestas Kabupaten Tasik Malaya jadi harapannya Pak Kapolres mungkin ada level yang lebih besar lagi Pak Kapolres biar kita memahami, setuju, setuju, setuju ya sementara itu Kapolres Tasik Malaya AKBP Suhardi Heri-Haryanto mengajak masyarakat agar jangan sungkan untuk datang ke Polrestas dan menggunakan fasilitasnya seperti sarana olahraga tapi untuk polisi ini untuk masyarakat juga jadi pada saat ini kita membawa masyarakat masyarakat ini juga bisa untuk dibutakan oleh masyarakat jadi kalau masyarakat kemo yang ini bermain ingin menikmati masyarakat masyarakat yang ada di Polrestas Kabupaten Tasik Malaya ini silahkan tinggal mencetakan bisa 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 pada penutupan ini menyajikan pertandingan semifinal yang mempertemukan PB Polrest melawan Serdadi 2 dan PB Rancage melawan Serdadi 1 laga awal dimenangkan oleh PB Polrest dan laga kedua dimenangkan oleh Serdadi 1 yang otomatis mereka akan bertemu di partai final sebelum partai final digelar laga untuk memperebutkan juara tiga yang mempertemukan Serdadi 2 dan PB Rancage laga ini pun dimenangkan dengan mudah oleh Serdadi 2 dan mereka keluar sebagai juara tiga laga ini pun tersagi di laga final antara PB Polrest Pasif dan Serdadi 1 dengan rally yang cukup panjang dan selisih angka yang tipis serdadi 1 berhasil melakukan PB Polrest dengan hasil akhir 2-0 buah panitia pelaksana dari pokja jurnalis Polrest Tasik Malaya Deden Rahadian mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terutama Kapolrest Tasik Malaya yang selalu memberikan arahan sehingga kejuaraan ini dapat berjalan dengan sukses Alhamdulillah Turnamen Badminton Open Kota Kabupaten dengan tajuk Pahlawan Champion 2022 malam ini sudah berakhir dan kita menghasilkan pemenang yang tentunya juga ini adalah momentum untuk silaturahmi kebersamaan pemenangnya adalah Serdadi 1 juara pertamanya kemudian juara kedua PB Polrest Pasif dan Serdadi 2 dan juara keempat ada Rancage saya selaku panitia atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak kepada para pemain, para sponsor, teman-teman panitia terutama kepada Kepolisian Resort Tasik Malaya, Pak Kapolrest tersebarannya acara ini berkat bantuan dan dukungan dari Kepolisian Resort Tasik Malaya terutama Pak Kapolrest sendiri yang selalu memberikan arahan kepada kami rekan-rekan kelompok kerja jurnalis proyek Tasik Malaya sehingga acara ini dipandang sukses Alhamdulillah Amin harapannya ya mudah-mudahan dengan turnamen ini walaupun kita tujuannya bukan menghasilkan atlet tetapi mudah-mudahan dengan turnamen ini tercipta terbangun silaturahmi dari antar sesama para pemain terutama pecinta bulu tangkis di kota dan Kabupaten Tasik Malaya karena tujuannya selain itu juga kita ingin membuat masyarakat menjadi lebih sehat kemudian silaturahminya semakin terjaga jadi teman-teman yang kemarin bertanding 30 tim itu ya mudah-mudahan ke depan bisa terjalin lagi silaturahminya jadi saling bertanding saling marah kalau bahasa Sundanya dari satu gol ke gol yang lain Ketua tim Serdadu, Agus bersyukur timnya menjadi juara yang terharap akan ada lagi kejuaraan seperti ini lagi untuk hari ini Alhamdulillah Serdadu 1, juara 1, serdadu 2, juara 3 untuk turnamen Champions Cup Paporesta Sikmalaya, Kokja setelah kegiat ini kita seperti biasa setiap hari Rabu dan Jumat kita berlatih bersama di Gorsusi sama Golguling Lugina harapan ke depannya semoga turnamen ini berlanjut untuk memperlat silaturahmi dari Kasih Malaya, Jawa Barat, melipatkan Kasih TV Melabarkan terima kasih kerana menonton!